Di episode sebelumnya, diceritakan asal-usul munculnya Jiminy Cricket sejangkrik berhati nurani. Sosok Jiminy Cricket di negeri Dongeng, saat di Storybrooke adalah seorang psikiater bernama Dr. Archie yang menangani masalah psikis Henry. Akibat ancaman Regina, Dr. Archie malah menyakiti perasaan Henry dengan mengatakan bahwa kisah Dongeng One Spawn A Time itu tidak ada. Untuk membuktikannya, Henry nekat masuk ke dalam terowongan bekas tambang tua yang berujung petaka karena terowongan tersebut tiba-tiba runtuh akibat gempa. Diam-diam, Regina sebenarnya menemukan sesuatu seperti pecahan kaca dari dalam terowongan tersebut. Ternyata pecahan kaca itu berasal dari peti mati milik Snow White yang berada jauh di bawah tanah Storybrooke. Malam itu, David Nolan akhirnya pulang ke rumahnya bersama dengan Catherine. Istrinya itu bercerita, dulu mereka memiliki hiasan kincir angin di halaman rumah, tapi David tidak menyukai kincir angin tersebut. Saat masuk ke dalam, ternyata ada beberapa warga Storybrooke sudah berada di sana untuk menyambut kepulangannya. Di sudut rumah ada Emma dan Henry yang juga hadir di pesta penyambutan itu. Henry sedang berusaha membujuk Emma agar ibunya itu mau membantunya mengembalikan ingatan David dan mempersatukan pria itu dengan Mary Margaret. Di satu sisi, Catherine sedang curhat dengan Regina. Dia berkata, walaupun David sudah kembali ke rumah, tapi dia merasa masih belum memiliki David seutuhnya. Regina pun menyuruh Catherine untuk tidak menyerah dan selalu berada di sisi David. Saat Catherine ingin mencari David, ternyata suaminya itu sudah pergi dari pesta tersebut. Ternyata David sedang menemui Mary setelah menyadari wanita itu tidak ada di pestanya. David tiba-tiba bertanya alasan mengapa Mary mengundurkan diri dari rumah sakit. Dia juga dengan berani mengutarakan perasaannya pada Mary. Entah sejak kapan David menyukai Mary. Mendengarnya sontak membuat Mary terkejut. Dia tidak mungkin menerima pria beristri sebagai kekasihnya. Walaupun sebenarnya, Mary sangat ingin menerima David. Karena dia juga menyukai pria itu. David menjelaskan bahwa dia tidak pernah merasa memilih Catherine sebagai istrinya. Justru dengan Mary, David merasakan sebuah ikatan yang sulit dijelaskan. Tapi apapun yang David ucapkan, Mary tetap tidak bisa menerimanya. Di negeri Dongeng, seorang pangeran tampan bernama James sedang bertarung melawan Behemoth. Berkat kepiawayanya dalam bertarung, James pun berhasil mengalahkan petarung bertubuh besar itu. Sang ayah yang bernama King George beserta kawannya King Midas mengucapkan selamat pada James atas kemenangannya. Melihat James sangat ahli bertarung dengan pedang, King Midas pun meminta tolong pada pangeran itu untuk membunuh naga yang telah meneror kerajaannya belakangan ini. Jika James berhasil membunuh dan membawa kepala naga itu padanya, King Midas akan memberikannya hadiah berupa emas yang sangat banyak. Setelah James menyetujui kesepakatan tersebut, King Midas memberikan bayaran awal dengan mengubah pedang milik James menjadi pedang emas. Sepeninggal King George dan King Midas, James dengan sombong berkata bahwa hanya dia yang bisa mengalahkan naga tersebut. Behemoth yang ternyata masih hidup tiba-tiba menusukan tombaknya tepat ke dada James, hingga pangeran itu pun mati. Kematian James membuat King George cukup berduka, tapi raja itu ternyata lebih merasa sedih jika tidak bisa menerima karungan emas dari King Midas. Maka dari itu, dia memanggil Rumpel Steelskin untuk meminta bantuan. Rumpel sangat menyayangkan karena King George tidak bisa menjaga James. Padahal makhluk buruk rupa itu sudah menghadiahinya seorang anak, karena istrinya tidak bisa memiliki keturunan. Tapi Rumpel bersedia menolong raja itu sekali lagi, asalkan dia mendapatkan imbalan yang setimpal. Kali ini, Rumpel meminta tongkat milik ibu peri yang melindungi keluarga kerajaan. Tanpa banyak berpikir, King George pun setuju dan memberi tahu lokasi di mana ibu peri berada. Karena Rumpel tidak bisa menghidupkan kembali manusia yang sudah mati, maka dia akan membawakan kembarannya James kepada King George untuk bisa melawan naga demi mendapatkan karungan emas dari King Midas. Dan kembaran James saat ini hidup sebagai pria penggembala bersama dengan ibunya. Berbeda dengan James, kembarannya yang bernama Charming ini terlihat lebih ramah, lembut dan penyayang. Sang ibu yang bernama Ruth baru saja kembali dari pasar. Dia berencana menjodohkan Charming dengan seseorang, demi menyelamatkan ladangnya. Tapi Charming tidak mau. Semiskin apapun mereka, cinta adalah satu hal yang harus dipertahankan. Jika disuruh menikahi seseorang demi kekayaan semata, jelas Charming menolaknya. Tiba-tiba Rumpel Steelskin muncul. Ruth yang melihatnya sontak terkejut. Karena kedatangan makhluk itu, Ruth akhirnya berkata jujur bahwa dia sebenarnya memiliki anak kembar. Karena miskin dan hampir tidak bisa bertahan, dia akhirnya nekat memberikan salah satu anak kembarnya pada King George, demi mendapatkan ladang untuk beternak, dan proses penukaran tersebut melalui Rumpel Steelskin. Kini Rumpel kembali untuk membawa Charming pada King George, karena raja itu membutuhkan pangeran untuk membunuh seekor naga. Jika Charming bersedia melakukannya, King George akan memakmurkan hidup ibunya dan ladang mereka akan selamat. Jelas Charming tidak punya skill bertarung yang baik, apalagi melawan naga. Tapi demi ibunya, Charming pun menerima kesepakatan tersebut. Kembali ke story Brooke, akibat pengakuan perasaan David padanya, Mary kini jadi gelisah. Dia pun menceritakan hal tersebut pada Emma. Emma berpendapat, ada baiknya Mary mengikuti kata hatinya. Jika menurut Mary mengencani pria yang sudah beristri adalah kesalahan, berarti hal itu memang salah. Sementara itu di rumah David, dia sedang melihat-lihat foto lamanya bersama Catherine. Tak lama kemudian, Catherine muncul untuk mengajak David tidur bersama. Saat Catherine menciumnya, tiba-tiba David menjauhkan kepalanya, dan berkata bahwa ciuman tersebut rasa tidak benar untuknya. Singkat cerita, esok harinya, saat Mary sedang sarapan di Granny's Dinner, tiba-tiba muncul Regina menghampirinya. Wali kota itu sontak menyuruh Mary untuk menjauhi David, karena pria itu sudah milik Catherine. Jika Mary nekat melakukan hal di luar batas, itu artinya Mary sedang berusaha menghancurkan hidup orang lain. Regina pun meminta Mary untuk membiarkan David hidup tenang dengan Catherine. Mendengar teguran dari Regina, membuat Mary semakin yakin, bahwa perasaannya pada David adalah sebuah kesalahan. Saat di sekolah, David tiba-tiba mengunjungi Mary untuk meminta jawaban atas ungkapan perasaannya tadi malam. Tapi Mary tetap memberikan jawaban yang sama, yaitu tidak. David menyadari, dengan bersikap seperti ini, akan menyakiti hati Catherine. Tapi menurut David, hal yang paling menyakitkan adalah berpura-pura mencintai Catherine. Catherine butuh seseorang yang mencintainya dengan tulus, dan bukan David orangnya. Sebelum pergi meninggalkan kelas, David meminta Mary untuk menemuinya nanti malam. David akan menunggunya di sungai. Jika Mary tidak datang, David berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Sementara itu di kantor polisi, Sheriff Graham tiba-tiba membawakan sekotak donat, karena dia ingin meminta tolong pada Emma untuk menggantikan sif malamnya. Karena sebagai sukarelawan di tempat penampungan binatang, dia harus memberi makan anjing-anjing di sana. Mau tak mau, Emma setuju menggantikan sif Graham. Kembali ke negeri Dongeng, Charming kini sedang bersiap menyamar sebagai pangeran James. Salah satu pengawal kerajaan memberi tahu, bahwa Charming hanya cukup mencari tempat berlindung yang aman. Sementara para kesatria kerajaan melawan naga. Walaupun mereka berhasil membunuh naga tersebut, tapi jika Charming tidak selamat, King Midas tidak akan memberikan emasnya pada King George. Maka dari itu, sangat penting membawa Charming pulang dengan selamat bersama kepala naga itu. Singkat cerita, pergilah Charming dan para kesatria kerajaan ke tempat di mana si naga berada. Setibanya disarang naga, beberapa dari kesatria langsung masuk ke sana untuk membunuh si naga, sementara Charming menunggu di luar. Tapi ternyata, aksi mereka tidak berjalan sesuai rencana. Tidak bisa melihat para kesatria diserang semburan api, Charming pun nekat menyusul untuk menolong mereka. Naga tersebut tiba-tiba saja keluar dari sarangnya, dan terbang ke arah Charming. Charming sontak mengambil pedangnya, dan bersembunyi di celah tebing sempit. Si naga yang nekat menjulurkan kepalanya otomatis terjepit. Pada saat itulah kesempatan untuk Charming menebas kepala naga itu. Singkat cerita, kepala naga tersebut kini sudah diberikan kepada King Midas. Pada saat itu juga, King Midas pun mengubah kepala naga itu menjadi emas dengan sentuhan tangannya. Dengan bangga, King Midas menobatkan Charming sebagai pangeran pemberani yang paling mulia yang pernah dia temui. Untuk itu, selain memberikan hadiah karungan emas, King Midas pun berniat menjodohkan anaknya dengan Charming. Tak lama kemudian, muncullah Prinses Abigail, yang merupakan anak gadisnya King Midas. Abigail pun setuju dengan perjodohan tersebut, tapi sayangnya tidak dengan Charming. Mendengar penolakan itu, King George sontak memperingati Charming untuk tidak mempermalukan King Midas ataupun Prinses Abigail. Penolakan permintaan King Midas sama artinya dengan kehancuran kerajaan King George. Jika Charming berani melakukan hal itu, King George tidak akan segan membunuh Charming dan ibunya. Kembali sebentar ke Storybrooke, di saat David sedang mencari jalan ke arah sungai, dia malah menemukan toko gadai milik Mr. Gold. Maka masuklah David ke dalam toko itu untuk bertanya jalan. Setelah Mr. Gold memberitahu Ruth ke jalan menuju sungai, maka pergilah David meninggalkan tempat itu. Tapi tiba-tiba saja, David terdiam saat melihat hiasan kincir angin yang terpajang di toko itu. David merasa hiasan itu adalah miliknya. Dan pada saat itulah, ingatan David tentang kehidupan pernikahannya dengan Catherine kembali. Kembali ke negeri Dongeng, Charming kini telah pulang ke ladangnya. Ruth pun menyambut anaknya itu dengan sangat bahagia, karena Charming berhasil pulang dengan selamat. Tapi masalahnya, kedatangan Charming adalah untuk mengucapkan perpisahan pada sang ibu. Charming kini harus terus berpura-pura menjadi pangeran James, karena dia akan dijodohkan dengan anaknya King Midas. Mendengarnya sontak membuat Ruth terkejut. Tidak ingin anak satu-satunya diambil lagi, Ruth pun menyuruh Charming untuk pergi melarikan diri dan bersembunyi. Tapi Charming tidak bisa melakukannya. Dia nggak bisa melihat King George menyakiti ibunya. Kesepakatan sudah dibuat, dan dia harus pergi meninggalkan ibunya. Pasrah dengan keadaan, akhirnya Ruth merelakan Charming pergi. Ruth pun memberikan cincin berharganya pada Charming untuk diberikan pada calon istrinya. Ruth percaya, cinta sejati akan mengikuti cincin itu kemanapun dia pergi. Dan kini, cincin tersebut tersemat di jari Mary Margaret. Dia sudah memilih untuk menerima cintanya David. Maka dari itu, dia memutuskan untuk datang menemui David di sungai. Tapi apa yang terjadi? Di saat Mary sudah mau menerima David, pria itu kini malah ragu, karena ingatannya soal Catherine sudah kembali. Keputusan David untuk tetap menjadi suami Catherine pun membuat Mary sedih. Seharusnya, David gak pernah memberikan harapan seperti itu pada Mary. Di saat harapan tersebut hancur dalam satu hari, rasanya terasa menyakitkan. Berhubung David sudah membuat pilihan, Mary gak bisa berkata apa-apa lagi, dan memilih pergi dari tempat itu. Sementara itu, Emma sedang berpatroli malam itu, menggantikan safe-nya Graham. Di saat sedang menyetir, tiba-tiba dia melihat seseorang sedang memanjat keluar dari jendela rumah wali kota. Emma sontak turun dari mobil, untuk memukul orang tersebut, yang ternyata adalah Graham. Emma pun langsung paham situasi tersebut. Graham menjadi teman tidur Regina, entah sejak kapan. Merasa jijik dengan kelekuan Graham, Emma pun mengakhiri safe-nya saat itu juga. Di satu sisi, David kini sudah kembali ke rumah untuk menemui Catherine. Dia ingin memperbaiki hubungannya dengan Catherine, walaupun membutuhkan sedikit waktu. Berpindah ke negeri Dongeng, Charming dan Prinses Abigail kini resmi bertunangan. Pada hari itu juga, mereka berdua memutuskan untuk tinggal di istana kerajaan King Midas. Saat dalam perjalanan ke sana, Charming tidak tahu bahwa ada seseorang yang telah memasang jebakan pohon tumbang. Pelakunya tentu saja Snow White. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.